Halo, masih bersama Mbak Terry yang ada di Australia yang punya segudang cerita aduh, lapar hari ini sudah akhirnya punya mie terus punya daging giling sapi dibikin martabak mini ya jadi aku tuh kalau bikin martabak-martabak seperti ini tuh teman-teman itu resepnya beda-beda ya jadi kadang punya ini, kadang punya itu sakarap-karap kuis pokok E ikuti terus ya perjalananku eh kok perjalananku di dapur kecilku cerita nih jadi yang cerewet ini ya kuni yang cerewis ini ya kalau mau bikin martabak ini nanti tak kasih resep di youtube kusing lama wes ojo bosen dengan ceritaku setelah martabaknya jadi nanti dimakan sama petis dan cabai rawit sekarang masakan yang kedua tumis sayur-sayuran punya asparagus punya bronggol wortel kubis dan aku itu sebetulnya punya jamur tapi lupa punya arcis juga ya jadi disini tuh seperti ini wes pokok E kalau kalian suka dengan resep-resep Pemba Tiri ini atau Mbak Nat Nat ini sing cerewet pokok E se-Australia ya ada bawang bombay dan bawang putih gongsreng memakai 2 sendok makan minyak mau minyak apapun terserah masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong seperti ini aduh sampai gosong cerita nih wes gak apa-apa ya yang penting aromanya itu begitu menggoda dan teman-teman kalau kalian punya daging sapi giling ya dimasukkan saja mana-mana yang kalian punya kalau punya daging ayam juga boleh disini tuh kuncinya itu cuma merica hitam terus garam gula dan satu lagi itu misalnya punya kaldu jamur dimasukkan buncisnya dimasukkan eh kok buncis arcis ceritanya ya jadi seperti ini arcis itu polong ya disini itu wes pokok E gongsreng seperti ini nanti dimasukkan sekitar 100 ml air matang jadi ditutup nunggu aja sebentar saja jangan sampai melortong kalau kalian itu mau aromanya yang begitu menggoda masukkan 1 sendok teh itu mentega atau butter itu bisa menggoda sekali pada waktu aku masukkan merica hitam seperti ini garam gula dimasukkan untuk garamnya disini kenapa memakai pink ya warnanya pink maksudnya memakai garam himalaya sudah waktu menumis bila kalian suka memakai oyster sauce silakan atau ditambah dengan minyak ikan maksudnya kecap ikan atau mau dimasukkan juga kecap asin juga boleh jadi selera ya ini aku berikan yang dasar sekali bagaimana caraku untuk menumis sayuran bersama daging sapi untuk sayur-sayurnya silakan dan pada waktu ini aku masukkan yang namanya kaldu jamur gongsreng seperti ini dan diamkan ditutup sekitar 2-3 menit saja apinya kecil teman-teman jangan besar karena kalau besar nanti terjadi blotong ya blotong itu apa mbak Tere blotong itu terlalu masak terlalu mateng kalian suka dengan resep-resepnya mbak Tere atau catatan nat-nat Australia kalian bisa ke youtubeku yang lama disana banyak sekali resep yang sudah aku unggah dengan ceritaku cerewetku di dapur kecilku nah ini rasanya sudah mateng sudah siap saatnya untuk makan boleh memakai nasi putih hangat teman-teman jadi sudah mateng ya kasih yang selalu hadir memberikan support like, komen dan segalanya terima kasih tak tunggu di video-video selanjutnya kedatangan kalian bye 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 Terima kasih.